Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Ustadzah harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat belajar ya Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup di kelas 4 mengenai lingkungan sekolah yang indah Salah satu cara untuk memujudkan lingkungan sekolah yang indah dan asri dengan menyediakan ruangan hijau atau yang biasa kita sebut dengan greenhouse atau taman sekolah Taman sekolah yang dapat kita tanami berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan diantaranya tanaman hias, tanaman pelindung, dan tanaman produktif Untuk yang pertama, tanaman hias Jenis tanaman hias adalah tanaman yang dipergunakan sebagai dekorasi baik dalam ruangan ataupun luar ruangan Tanaman hias ini memiliki berbagai macam jenis bentuknya mulai dari tanaman berbunga sampai yang berbentuk unik Bentuk tanaman hias ini beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri untuk layak di koleksi Yang pertama jenisnya Tanaman penutup tanah atau ground over dan lapangan rumput Tanaman hias ini digunakan untuk menghubungkan tanah yang kosong antara tanah yang satu dengan tanah yang lain yang berfungsi untuk menutupi tanah Contoh dari tanaman penutup tanah yaitu krokot, rumput, lili paris, seruni rambat Masih di tanaman hias Tanaman hias yang kedua adalah tanaman jenis pagar dan pembatas Tanaman hias ini berguna untuk membedakan kelompok tanaman atau sebagai penghias pagar agar pagar kita bertambah indah Contohnya di tanaman pagar dan pembatas yaitu kemuning, lidah mertua, puring, bergonia Itu contohnya Jenis tanaman yang ketiga Tanaman hias yang ketiga adalah pergola Pergola merupakan salah satu penghias halaman yang menggunakan penyangga besi atau kayu dan berfungsi sebagai peneduh halaman Biasanya pergola menggunakan tanaman hias yang merambat Contohnya alamanda dan bunga corong Masih di tanaman hias selanjutnya yaitu tanaman hias air Tanaman hias air ini bersifat hidrofit Sehingga ditanamnya di dalam air Contohnya tanaman hias air yaitu kelambang dan teratai putih Ada juga jenis tanaman bunga atau tanaman pot Contoh dari tanaman bunga yaitu Anggrek, mawar, anjelir Dan juga ada juga tanaman yang biasanya ditanam di dalam pot Yaitu adenium Baik anak-anak Sekarang penempatannya Penempatan tanaman hias itu juga berbeda-beda Berdasarkan penempatannya Tanaman hias dibedakan menjadi Tanaman hias ruangan atau indoor Dan juga tanaman hias luar ruangan atau outdoor Karakteristik yang harus dimiliki setiap golongan tanaman tersebut juga berbeda Di tanaman hias ruangan atau indoor Biasanya tanaman ini menyukai tempat yang teduh Sampai setengah teduh Contohnya tanaman hias ruangan indoor Suplir, kuping gajah, seri rejeki, lidah mertua Sedangkan tanaman luar ruangan atau outdoor Biasanya membutuhkan cahaya matahari penuh Contohnya mawar dan kembang sepatu Jenis tanaman yang kedua adalah tanaman peneduh atau tanaman pelindung Suasana sejuk dan teduh sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah kita Jadi tanaman peneduh adalah tanaman yang bisa melindungi kita Agar kita ketika belajar bisa terasa sejuk dan rindang Apalagi saat kita sedang istirahat dan berolahraga Karena pembelajaran kita juga kadang dilakukan di luar kelas Jadi keberadaan pohon Keberadaan pohon yang berada di sekitar sekolah Berfungsi untuk pelindung kita ketika belajar di luar Contohnya ada tanaman flamboyan Dan tanaman peneduh itu juga mempunyai beberapa ciri-ciri Yang pertama berbentuk pohon Batangnya kuat Perakarannya juga kuat Daunnya rindang Percabangannya tidak mudah patah Dan yang terakhir bentuk tajuknya sangat indah Jenis tanaman yang ketiga Yaitu tanaman produktif Tanaman produktif adalah Tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya Karena mempunyai nilai Tambah dan dari segi ekonomi Dan juga dari segi kesehatan Yang pertama adalah Tanaman produktif berjenis sayuran Tanaman ini merupakan Jenis tanaman yang jangkanya pendek Contohnya cabai Tomat Terong Bayam Sawi Kangkung Kacang tanah Dan seledri Tanaman-tanaman tersebut Sayuran jenis-jenis sayuran tersebut Biasanya ditanam di sekolah Sebagai tanaman produktif Tanaman produktif yang kedua Adalah tanaman jenis buah Tanaman jenis buah yang biasanya ditanam di sekolah Adalah Mangga Papaya Belimbing Jambu biji Dan tanaman produktif yang ketiga Adalah tanaman jenis toga Atau yang biasa disebut dengan Tanaman obat keluarga Contoh tanaman toga yang biasanya ditanam di sekolah Yaitu Kunyit Temulawak Jahe Siri Dan binahong Dan tanaman produktif yang terakhir Yaitu Tanaman berjenis Vertikultur Vertikultur yaitu Teknik budidaya tanaman Secara vertikal Sehingga Penanamannya dilakukan dengan menggunakan sistem bertingkat Atau bersyap-syap Jenis tanaman yang biasanya dibudidayakan menggunakan vertikultur adalah Jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi Berumur pendek Atau tanaman Semusim Contohnya Sayuran Dan tanaman toga Baik anak-anak Itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini Tentang lingkungan Sekolah yang indah Pesan dari Ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to read the holy Quran Don't forget to study at home Obey your parents And keep healthy Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih